Kali ini Teh, Mama mau kasih trik cara masak pakai lumpur. Sadeana sudah pernah dengar belum? Nah, tadi ikannya sudah saya bersihkan dan sudah saya keluarkan kotorannya. Sekarang kita tinggal lumuri memakai bumbu yang kita sudah siapkan. Agar rasanya semakin mantap dan enak. Bumbunya Teh biasa aja tuh, yang penting mah banyakin kunyitnya untuk ngilangin bau amisnya ikan. Nah, sekarang bukus ikannya pakai daun pisang. Daun pisang ini Teh memiliki lapisan lilin dengan aroma yang kos. Makanya masak pakai daun pisang Teh, bikin aroma makanannya jadi harum. Ikat deh yang kenceng, terus tutup pakai aluminium foil. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya Sadeana. Ini Teh mah juga punya sisaan bekas masak-masak di rumah saudara ma di kota. Dan terakhir, malumuri dengan lumpur nih Sadeana. Eits, tenang atau nggak perlu khawatir ikan berbau lumpur ya. Justru lumpur ini Teh yang bisa mengurangi bau amis ikannya. Selain itu, lapisan lumpur juga untuk mencegah daun pisang terbakar saat terkena api. Asap yang terperangkap di dalam lumpur dan daun pisang bikin aroma ikan semakin sedap. Kita tunggu sampai matang. Jumlah jadi nggak sabar nih pengen dicipi-icipi ikan bakar lumpurnya. Kalau lumpurnya sudah mengering, itu tandanya ikan sudah hampir matang. Sadeana ya. Selan-selan saja. Nah, ini dia sudah matang. Sekarang kita tinggal lihat kematangannya. Kita buang dulu tanah. Masih panas banget. Waduh, ini sih bisa membangkitkan selera makan emas, Sadeana. Enaknya si ikan bakar lumpur ini disantap pas masih panas begini nih. Jadi makin enduh. Masih panas banget nih. Lihat dagingnya. Enak banget. Pokoknya mantap. Selain ikan yang dibakar dengan lumpur, emak juga mau bikin telur rebus lumpur, Nisa Dayana. Saya akan merebus 2 kg telur ayam tanpa menggunakan panci dan gompor gan. Cara ini bisa dilakuin di rumah. Lumayan ngirit, guys. Mas siapin kayu bakarnya dulu ya. Apinya diusahakan jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Sekarang kita akan bungkus telurnya terlebih dahulu menggunakan daun pisang ini ya. Seperti ini. Lagi-lagi pakai daun pisang ya. Masak dengan dibungkus daun pisang mah. Memang tradisinya tanah pasundan dari zaman wabura. Sekarang kita lumuri memakai lumpur. Seperti ini ya. Jangan lupa diratain ya pokoknya sampai si telurnya enggak kelihatan. Selanjutnya simpan telur yang sudah dilumuri lumpur ke atas bara api. Proses ini memakan waktu sekitar setengah jam. Ditunggu ya. Wangi telur dan daun pisangnya mulai kecium nih. Kita akan buka satu persatu. Pelan-pelan ini masih sangat panas sekali. Mama mau cobain belah telurnya ya. Bismillah. Semoga enggak gagal ya. Wah tuh lihat sudah enak. Matang sempurna. Untuk rasanya jauh lebih istimewa yang dibakar dengan lumpur daripada direbus biasa. Bukan cuma raus tapi juga beraroma khas. Mantap serantap. Terima kasih.